Jadi di video kali ini gue mau bongkar motor jadi mau ngecek juga sekalian setel kweb juga cuy Jadi di motor gue tuh ada suara kayak tik 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 gitu pokoknya di mesin Nah itu mau gue cek sekalian gue juga setel kweb gitu Jadi lebih tepatnya sekarang mau nyetel kweb tapi ya sekalian ngecek gitu kondisinya kayak gimana Nah ini paling gue coba dulu gue nyalain Kurang begitu kedengar ya jadi langsung aja kita bongkar buat denger langsung suaranya Ya ini udah dibongkar untuk bagian ininya tinggal kita nyalain aja Nah disini ada suara kayak tik tik gitu ya ini juga gak tau ini suara apa Jadi nanti paling dicek aja kemarin juga udah sempet di bagian tensionernya udah dicek Tetep aja masih ada suara kayak gini dan biasanya sebenarnya kalau suara tensioner itu gak kayak gini sih Lebih kayak cek 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 gitu disini nih Ini gak ada kan jadi ini gak tau suara apa Apa emang normalnya kayak gini untuk motor Honda Tapi ya ini dari awal pertama kali juga udah sempet dicek Dari pertama beli itu udah ada suara kayak gini gitu Jadi emang apa mesinnya normalnya kayak gini apa gak tau sih Jadi nanti paling dicek aja sekalian setel kweb juga Jadi nanti dibongkar paling ngeliat kondisi untuk pelatuk kwebnya Dan pokoknya nanti dibongkar aja Dan buat kuncinya ini buat nyetel kwebnya ini ada tiga yang kalian butuhin Jadi buat kalian yang mau setting kweb itu kalian butuh kunci ini ya Ini ada puller gates ya Ini murah harganya ini udah karatan Dan ini juga ada kunci L ya Ini kunci L yang buat setel kweb ini kayak gini Nih murah juga sih Dan kunci ring pas juga ya Nih kunci ringnya ukuran 9 dan kunci pasnya juga ukuran 9 juga sama Nanti yang dipake yang ring sih pokoknya ukuran 9 Dan juga ini ada kunci T ya Ini kalian butuh kunci T juga nanti buat bongkar bagian headnya yang bagian disininya nih Ini pake kunci 10 Kalian juga butuh kunci L ya Ini kunci L biasa Ini buat buka cover bagian depan CVT nya Ini yang untuk bagian sini nanti dibongkar Karena ini gak ada engkolannya Jadi nanti buat untuk posisi top TMA nya Itu biasanya kan pake engkolan ini karena gak ada Ini nanti dibuka untuk cover depannya gitu Langsung aja kita buka Ini pake kunci L Oh iya ini untuk ukurannya Ini ukurannya 5 mili ya Kunci L 5 Kunci L nya pendek Harusnya yang panjang sih Keras banget ya sih Jadi pake kunci T aja disambung Jadi buat kalian yang kaya kunci L nya pendek kayak gini Ini tinggal kayak gini ya Jadi pake yang panjangnya Terus disambung pake kunci T Nah ini disininya dibuka Jadi gak perlu buka block CVT Ini bisa diputer lewat sini nih Ini pake kunci sih ya Jadi biar gampang bukanya Eh biar gampang muter ya Jadi nanti ditopin lewat sini Oke pertama untuk sebelum buka block head nya Ini ada yang dibuka baut body Jadi ini dibuka dulu Karena nanti ya biar gak mentok ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini untuk block nya Ini ditaruh di bawah aja Jadi gak usah dilepas diangkat Cuma ditaruh di bawah aja kayak gini nih Dan sekarang tinggal kita setting Kita top kan Untuk posisinya Di lewat sini Diputer Ini gampangnya pake kunci sih Pake kunci sob Ini diputer kayak gini Ini sampe si clap in nya itu gerak ya Jadi Clap in nya bekerja Nanti dia neken Nah sampe dia lepas Nah itu baru nanti posisi top kayak gitu Dan juga nanti dilihat untuk Baut Nah ini udah gerak nih Nah ini tinggal kita lihat disini Untuk bagian Bagian sininya ada cendilan nih Ini disejajarin sama baut ya Nih nah segini Nah disininya udah beres Tinggal pastiin juga disebelah sini juga Ada titik juga ada tanda nih Jadi ada tandanya Ini lurus sama mesin ya Kedepan Nah kalo udah kayak gini Disini juga udah dipastiin juga Yang tadi cendilannya Ini udah pasti TMA ya Udah beres Pokoknya beres Clap in neken Terus Digeser dikit lagi Ini udah TMA kayak gini Nih Oke setel TMA Ini tinggal Dicek aja Buat si Ininya Kestelan clap nya Kayak agak goyang Untuk pelatuk rollernya Pelatuk lapnya Tapi Gatau ya belum pernah Bongkar yang Masih sehat gitu Jadi Gak bisa bandingin Kayaknya untuk celahnya Ini gak begitu Longgar ya Jadi Ya paling nanti dicek aja Pake fuller gauge Untuk si celah clap nya Nanti di style juga Dan ini kayaknya Ini agak goyang Nih Ya jadi Setelah dicek-cek Ternyata emang Goyang ya Untuk si pelatuk Rumah rollernya Yang tadi udah Gue cek-cek Dan Ya emang Goyang nih Jadi emang Kayak ada Spasi sedikit Gitu Kayak goyang Sama yang Bagian bawah Juga sama Jadi kayak gini Nih Goyangnya Dan yang bawah Ini kayak Lebih parah Tapi ini Gatau ya Gatau normalnya Emang kayak gini Sedikit gitu Goyang Tapi Ternah Paling dibawa ke bengkel aja Dicek di bengkel Apakah Harus perlu diganti Atau enggak Dan ini Untuk yang goyangnya Ini pelatuk rumah rollernya Jadi rollernya Ini udah dicek Tadi Enggak sih Untuk si Bering Bering Rollernya Jadi Intinya ini goyang Untuk si pelatuk rumah rollernya Nanti Paling Style clap aja Karena ini cuma Mau ngecek aja Penasaran kayak gimana Kondisinya gitu Dan ternyata Kondisinya bersih ya Untuk si Headnya nih Enggak ada Kayak Kerak-kerak oli Disininya gitu Jadi yaudah Paling style clap aja Untuk Sudah lama juga sih Pokoknya ini Style clap aja lah Pokoknya Ya disini Udah disiapin Buat fuller gauge-nya Nih Ini udah karaten Waktu itu belinya murah Dan untuk Style clap Untuk clap in 0.10 ya Dan untuk yang bawah Itu 0.24 Nanti tabelnya Bakal dimunculin Buat tabel clap motor Honda Style and clap motor Honda Nah jadi Tadi untuk innya Itu 0.10 Dan bagian bawah Itu 0.24 Jadi untuk Vario kayak gitu Dan beda-beda ya Untuk tiap motor Honda Itu kalian sesuaiin Dengan tabelnya aja Oke langsung aja Dibuka Ini pake kunci ring yang tadi Dan kunci L nya Disatuin kayak gini Diputar Sama Kayak biasa Buka baut Biasanya Udah karatan Jadi ini Ini 0.10 ya Untuk clap in Dimasukin dulu Dicelah clapnya Nah terus Kita atur pake Tangan juga bisa Nih kayak gini Nah kalau udah Tinggal dibantu Pake kunci L nya Dan kunci ring pas Untuk ngencengin Ini kayak gini Jadi Si kunci L nya Buat nahan Ini sambil Dikencengin Sambil dicek ya Untuk celahnya Si puller gate nya Ditarik-tarik gitu Takutnya kekencangan Nantinya Nah ini Nggak usah Kenceng-kenceng dulu Dites Ini masih Udah pas Udah keseretan nih Jadi nanti Dibuka lagi Pokoknya kayak gitu Jadi paling pas itu Nanti pas Bautnya kenceng Bautnya udah kencang gitu Terus si puller gate nya Itu bisa didorong Bisa ditarik Tapi didorong Seret gitu Nah itu settingannya Pas kalau udah kayak gitu Ini masih Masih kekendoran Masih kelonggaran Jadi intinya Didorong seret Ditarik Itu bisa gitu Si puller gate nya Itu udah pas artinya Oke ini udah kenceng Nah jadi buat tau Settingannya itu udah pas Atau belum Nanti si puller gate nya Ini 0.10 ya Dimasukin Terus Nanti kalau misalkan Itu didorong Itu seret Terus ditarik Itu bisa Itu artinya udah pas Nih Ini Udah pas nih Didorong seret Ditarik Bisa gitu Itu artinya Udah pas 0.10 Untuk celah clap nya Kayak gitu Oke kita lanjut Untuk setting yang Bagian bawahnya Atau clap X nya Untuk clap X disini Pakai 0.5 0.05 Sama 0.20 Jadi nantinya 0.25 Karena itu settingannya 0.24 Jadi nanti Disetting 0.25 Seret ya Jadi nanti Agak seret banget Biar jadi Hasilnya sekitar 0.23 Atau 0.24 Ya oke Udah beres Ini tinggal di cek Oke setelah beres Ini dipastiin lagi Dicek lagi Untuk TMA nya Posisi top piston nya Lewat sini Jadi nanti diputer lagi Jadi nanti diputer lagi Jadi nanti diputer lagi Pokoknya Jadi di TMAin lagi Nanti buat pastiin Si clap nya Setelan clap nya Nah buat caranya Ini diputer Nanti sampai Clap in nya itu Bekerja neken Platuk clap in nya neken Nah nanti Kalau udah neken Terus diputer lagi Itu nanti Bakal ada cendilan Yang buat Tanda TMA nya Kayak gitu Kayak barusan Nah kalau udah Kayak gitu Tinggal di cek Di bagian cendilan Yang disitu Sama di bagian Ini Ini di bagian Askruk nya Disini ada Yang Tanda titik nih Jadi ini mengarah ke Head Dan disini juga ada Cenilannya Jadi ada dua Buat mastiin nya nih Keliatan kan Jadi di sejajarin sama Baut Nanti ini Bakal ada Celah nya gitu Sama yang bawah juga Ini bisa kalian lakuin Dua kali Takutnya kalian masih belum yakin Itu bisa ulang lagi Terima kasih telah menonton! Ya jadi udah beres, tinggal dinyalain aja. Oke jadi kayak gitu ya untuk penyetelan clap, jadi kayak gitu caranya mungkin bermanfaat siapa tau ada yang mau style clap juga sendiri di rumah kayak gitu caranya dan untuk ini suara masih ada, ini gak tau tadi yang tadi udah dicek itu apakah pelatuk rollernya atau apanya itu masih belum pasti. Jadi nanti paling dicek ke bengkel aja untuk bagian situ gitu. Jadi udah beres, ini paling tinggal suara kasar dari bagian CVT, ini V-beltnya. Ini perlu diganti untuk V-beltnya nanti loh. Dan ini tadi udah sempet gue cek untuk harga-harganya, nah disini untuk as pelatuk clapnya, ini harganya sekitar 27 ribuan dan ini juga untuk pelatuk clapnya ini 115 ribu udah in sama X ya udah 2. Dan untuk ininya catu ya, 27 ribu ini 1, jadi nanti beli 2 dan yaudah pokoknya kayak gitu nanti aja paling dicek dulu baru beli gitu. Takutnya memang masih bisa dipake, tapi ya masih bisa sih gitu cuma ya agak sedikit berisik gitu. Tapi kalau udah dipasang kayak gini, joknya itu gak kedengeran sih, jadi ya kalau dibongkar doang gitu. Mungkin tadi ada yang salvox sama di atasnya, ini ada handle rem, jadi nih rencananya gue mau ganti nih. Ini kan kayak gini, kalian juga yang motornya udah lama pasti kayak gini nih. Jadi warnanya udah hilang dan ini juga baret, udah pernah jatuh, jadi kayak gini udah gak enak lah dilihat gitu. Nah nanti mau diganti sama yang kanan juga, ini udah kayak gini warnanya, jadi nanti rencananya mau diganti pake punya beat street atau beat deluxe. Oh iya ini kemarin juga ada ini, ada video CBS, jadi dilepas CBSnya atau diganjel nih. Jadi buat kalian yang mau nontonin ada di video sebelumnya. Dan balik lagi itu untuk handle-nya nanti paling lah diganti pake punya beat street, beat deluxe gitu. Jadi nanti warnanya bakal chrome gak hitam gitu, pengen coba gitu. Itu kayaknya bagus sih di sini gitu. Kayak jalustang juga kan warnanya jadi silver nih bagus. Oke, jadi videonya kayak gitu aja. Buat kalian yang gak mau ketinggalan videonya, aktifin notifikasinya dan yaudah makasih yang udah nonton.